Arakan sahur selalu ditunggu-tunggu oleh warga Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Arakan sahur ada sejak tahun 1966, sudah menjadi tradisi setiap bulan suci Ramadan. Sudah turun temurun, malam pada bulan puasa, anak-anak dan remaja berkeliling kampung, membawa berbagai alat bunyi-bunyian, membangunkan warga untuk makan sahur. Untuk melestarikan tradisi ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahun membuat Festival Arakan Sahur. Pesertanya dari berbagai remaja masjid dan perkumpulan remaja. Pada Festival Arakan Sahur, setiap tim menunjukkan penampilan dengan membawa berbagai alat musik, seperti beduk, gamelan, gong, hingga trompet. Kita marah memang anak muda kita seluruhnya positif Ramadan dengan segala macam kegiatan yang positif untuk Ramadan. Jadi kami bangga selain dan terima kasih kepada Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terus menunjukkan acara ini. Kemudahan ini menjadi momentum bagi anak muda kita kembali cinta Ramadan, cinta musjid, dan cinta dengan budaya. Tahun ini, Arakan Sahur dibuka oleh Gubernur Jambi, Al-Haris. Al-Haris sangat mengapresiasi Pemkap Tanjung Jabung Barat yang terus melestarikan seni dan tradisi Melayu. Festival Arakan Sahur digelar empat kali, dari minggu pertama hingga minggu keempat Ramadan. Pemkap Tanjung Jabung Barat menyediakan piala bergilir dan tropi untuk pemenangnya.